Tapi dibandingkan dengan daerah rakyat untuk prioris itu semua Pak, jadi seriusnya itu seperti itu, makanya kami khusus itu. Kemudian, nah, gempa ya, gempa itu gimana? Ini selain nomor 37. Itu adalah gempa daftal ya Pak Amar, gempa yang pusat gempanya berada pada pendalaman kurang dari 30 km. Kenapa itu harus dipetakan? Karena kalau semakin dekat dengan pemukaan, yang Pak, jamannya itu semakin terasa. Pusat-pusatnya itu ada di situ, Pak. Ini yang terjadi sejak tahun 2009 sampai tahun 2021. Merantah, kalau yang kuning sebelah barat dari flores ya, itu kedalamannya lebih dari 30 km. Jadi kuncangannya kurang terasa. Yang merah-merah itu yang harus diperhatikan. Meskipun titik-titik itu ada di dasar laut, tetapi getahannya bisa... Lombok, Bali, jadi saat terjadi tempat di wilayah Bali, ataupun Lombok, itu pun juga sumbernya. Namun, pada tanggal 14 Desember yang lalu, teman-teman BMKG Pak Rahmat dan kawan-kawan mendeteksi adanya patahan baru, yang bukan patahan baru teridentifikasi. Nah, karena patahan baru teridentifikasi, dan nampaknya NSC juga baru terlepas. Nah, patahan baru inilah yang diperhatikan akan juga meningkatkan potensi kegempaannya. Jadi akan mengalami gempa-gempa, dan dari hasil kajian, yang telah terjadi pada tanggal 14 Desember, itu NSC-nya lepas ke arah barat laut atau utara, yaitu ke arah selaya. Makanya yang banyak rusak yang di selaya. Kajian, tadi dibandingkan dengan daerah rakyat untuk prioris, itu semua Pak. Nah, kita harus selama itu juga. Jadi, sedangkan seriusnya itu seperti itu. Makanya kami khusus itu. Kemudian, nah, gempa ya. Gempa itu gimana? Ini selain nomor 27. Itu adalah gempa, datang kal ya Pak Rahmat? Gempa, yang pusat gempanya berada pada kendalaman kurang dari 30 km. Kenapa itu harus dipetakan? Karena kalau semakin dekat dengan pemukaan, yang pak usamanya itu semakin terasa. Pusat-pusatnya itu ada di situ, Pak. Ini yang terjadi sejak tahun 2009 sampai tahun 2021.